Sabar, kalau begitu lah kita ini, rakyat kecil dipandangin. Tanya-tanya Ibu, saya saya istri polisi dibodoh-bodohin sama pihak kepolisian. Tapi saya mau ambil. Jangan menyerah, sampai nama kami terhapus tersangka itu. Karena aku nggak terima itu seperti itu. Sabar, kalau begitu lah kita ini, rakyat kecil dipandangin. Tanya-tanya Ibu, saya saya istri polisi dibodoh-bodohin sama pihak kepolisian. Tapi saya mau ambil. Jangan menyerah, Ibu. Nggak, nggak akan menyerah saya, 26 bulan saya ini, Ibu. Kita mencargkoli. Saya patah-patah ini, Ibu. Saya sampai ngutihkan di kooperasi 15 juta. Yang di mana gaji saya sudah tidak ada juga. Yakinlah kepada Tuhan. Aku ini yakin aku kepada Tuhan. Jangan menyerah. Masalah lelah sekali. Padahal kalau saya bikin konten dibully, istri polisi kok menentuknya polisi. Kamu nggak sadar. Kamu itu makan dari kepolisian. Tapi saya bilang di sini, notabene kan saya bilang, kita keadilan. Di mana setiap organ negara kan berhak dapat keadilan. Kita negara hukum. Jadi jangan bahas-bahas masalah siapa yang kasih makan saya. Ingat, Ibu. Nggak usah takut, jadikan tersangkap. Itu kan persepsi mereka. Ibu itu sudah menambahnya. Dunia sudah tahu. Bokeh beda pemretang. Membolak-balikan fakta. Apalagi Ibu ini kan sudah, sudah viral. Ya tentunya pasti mereka tambah deg-degan. Wah, hancur kita gitu kan. Saya bilang yang pukul Ibu ini banci. Harapan kita aja, Ibu. Kita kembalikan sama Tuhan aja. Iya betul. Itu jalan terakhir kita. Tuhan itu nggak pernah tidur. Saya mau gini. Nggak pernah menyerah aku. Jadi saya kan video itu, saya baca ke Yasin. Saya doakan dengan menurut keyakinan saya. Alhamdulillah tuh, ada stk itu. Percuma lapor polisi. Akhirnya saya diundang di sini. Nampak saya berhutan ke kooperasi lagi yang belum lunas. Iya, percuma. Karena kita dibaliki. Waktu di wilayah jangan dilaporkan sama polisi. Tapi mulai menyerah aku juga, jangan menyerah. Harus berjuang. Keadilan harus kita dapat. Katakan yang benar, katakan salah kalau salah. Iya, supaya di negara kita nggak ada lagi keguruan seperti ini. Sampai nama kami terhapus tersangka itu. Kalau nggak, selalu aku berjuang terus. Kalau kabaran dengan ibu, karena aku nggak terima itu seperti ini. Tapi gimana, kalau misalnya ibu ditangkap, bagaimana caranya berjuang? Siapa yang berlanjut ke perjalanan ibu, kalau misalnya di penjara? Kalau misalnya aku di penjara, contoh ya, contoh. Iya, seumpama. Ada suamiku, ada anak-anakku, ada family semua, aku bilangin, selalu berjuang sampai kalah. Yang tidak adil itu. Itu aja ibu, sabar aja. Kalau memang ibu nasibnya di penjara, pasti di penjara juga. Tapi kalau memang tidak, ya berarti Allah tahu, Allah tahu yang mana benar. Nggak mungkin kalau kita tidak salah, mau ditangkap. Ibu lawan. Itu salah saya lawan. Kalau perlu turun ke jalan keluarganya. Itu seorang saya.